Wah setelah 16 pancing umpan ikannya sudah kita pasang di sungai besar yang ada di pinggir hutan ini Setelah pancing sudah kita tinggal satu malam lamanya Waktunya pagi ini kita pergi untuk melihat 16 pancingnya ya teman-teman Wah di pancing pertama dari kejauhan terlihat talinya sangat kencang sekali seperti ini nih teman-teman Aduh saya jadi penasaran nih teman-teman Wah setelah pancing coba saya angkat Ternyata di pancing yang pertama ini kita berhasil mendapatkan seekor ikan cana tapah monster nih teman-teman Wah di pancing yang kedua terlihat pohon tempat mengikat tali pancingnya sudah tenggelam ke dalam air seperti ini nih teman-teman Biasanya sih jika pohon tempat mengikat tali pancingnya sudah tenggelam seperti ini Biasanya ada seekor ikan monster yang berhasil terkena pancing nih teman-teman Setelah pancing berhasil saya angkat ternyata benar nih teman-teman Di pancing kedua ini ternyata kita berhasil mendapatkan seekor ikan cana tapah yang berukuran monster lagi seperti ini nih teman-teman